Mantap sekali guys ya, ini adalah bukti pembayaran dari aplikasi kali ini Pintek Asia, pinjaman Rp420.000 telah ditransfer ke rekanin anda Setelah penelasan, pengajuan berikutnya dapat langsung disetujui Pintek Nah, jadi aplikasi ini terbukti membayar guys ya Mantap sekali, bagaimana kalian sudah penasaran dan ingin mencoba aplikasi kali ini? Simak terus Akan diadakan giveaway Jika video ini tembus seribu like dan seribu komentar Pemenang akan diumumkan di video berikutnya Untuk syarat join giveaway Pertama, wajib like video ini Dua, wajib subscribe channel ini Tiga, share video atau linknya ke Facebook dan WA kalian Empat, tulis pendapat positif tentang channel Albuji TV Dan yang terakhir, tulis teman hp atau whatsapp kalian di kolom komentar Pemenang akan diundi secara random ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat Alina TV Apa kabar? Alhamdulillah, semoga kelas berbiasa diberikan kesehatan selalu guys ya Amin, amin, ya robbal alamin Alhamdulillah, di video kali ini kita kembali lagi Dimana admin bakal nge-share lagi seputar aplikasi review Pertama, baik aplikasi penghasil uang, penghasil saldo dana Ataupun aplikasi vintage lainnya Seperti pinjol guys ya Kedi-kedi ini admin bakalan sharing pinjol lagi seputar pinjol Dimana pinjaman online aset share Yang memiliki tujuan untuk memenuhi kehidupan saya dari kalian guys ya Seperti itu Aplikasi ini kali ini memiliki legalitas Yang ini masih ilegal bisa Jadi kalian silahkan coba saja Semua saja akan diakses oleh aplikasi ini juga bisa Aplikasi kali ini yang ini bernama Billcash Aplikasi kali ini yang ini bernama Billcash APK Untuk penggunaan aplikasinya Seperti biasa kalian dapat dulu secara gratis Terdapat di deskripsi video kali ini guys ya Pinjash APK Oke bagaimana kalian sudah pasaran untuk tutorial review aplikasinya Tapi sebelum itu videonya Pastikan kalian sudah subscribe dulu channel ini guys ya Dan aktifkan tombol loncengnya Agar saya semangat terus untuk sharing seputar review aplikasi Terutama vintage, aplikasi penghasil uang Ataupun aplikasi yang lainnya Oke tanpa berlama-lama lagi Kita buka saja langsung aplikasinya Memiliki tampilan awal seperti ini Pastikan kita sudah daftar lebih dahulu Dan masukkan nomor kita Seperti pada umumnya Lalu masukkan verifikasi kodenya Dan kita login Oke disini sebagai contoh admin sudah login guys ya Pinjash tampilan awal seperti ini Terdapat jam-jam uang koin Orang beragam Oke seperti ini Ini terdapat dua menu Menu loan dan juga menu main Nah tim menu main ini terdapat seperti ini menunya Dalam kode rincian pesanan dalam proses Memlewet pinjaman Untuk rewetnya kita pun ada di sini Jika kita sudah meminjam Lanjut ke layanan service Ini adalah nomor layanan service Kita ingin menghubungi kontak yang melalui aplikasi kali ini Jika memiliki kendala apa-apa kita dapat menghubungi disini Terdapat tambah teleponnya Yang ini 0831-146-3477 Dan alamat emailnya cs.pincash.gmail.com Oke kita kembali lagi Lalu menu pengaturan disini Menu pengaturan Hanya tersedia lockout saja Jika sudah semua di menu main seperti ini Lanjut ke menu loan lagi Kita lakukan peminjamannya Oke maksudnya kita klik ambil sekarang Nah seperti biasa Sebelum melakukan peminjaman Kita diharuskan Mengisi informasi pribadi Informasi pekerjaan Informasi kontak Informasi kartu bank Dan bahkan verifikasi resmi sekalipun Sebagai contoh informasi pribadi terlebih dahulu Nah Dan ternyata kita semua input Yaitu foto KTP Kita langsung saja Kita bisa lengkapi foto KTP Sesuai instruksi dengan cara terang Dan gambar yang jelas Oke kita bisa memfoto langsung Apakah foto asal-asalan bisa guys ya Kita coba saja Ini adalah Ini contoh saja untuk Oh jadi harus terdeteksi guys ya Di seperti itu Lanjut ke nama pendananya Kita isi nama kita Nomor KTP Jika sudah mungkin Biasanya otomatis guys ya Lanjut ke akun whatsapp Email jenis kramin Tanggal lahir Status pernikahan Disini bisa apa saja Ini tanggal lahir Sesuai tanggal lahir kita Alamat rumah disini Sesuai yang kita punya Ini Nah ini adalah Alamat rumah detail Nah detail ini seperti Jalan RT RW Perum Ataupun Alamat lainnya gitu ya Seperti itu Blok Jadi disini Sejar detailnya Agar Pengisian pun Lebih detail Agar mereka pun Mengaksesnya kita Nah jadi seperti ini Untuk pengisian informasi Ketubadinya Lanjut lagi Untuk pengisian informasi Pekerjaan Nah Dan ternyai Informasi pekerjaan Yang ini Lengkap sekali Gisah dari Accounting Sampai Banyak sekali Pokoknya ibu rumah tangga Ada Distributor Arsitek Ataupun Pekerjaan lainnya Lanjut ke jangka Waktu lama Jangka waktu lama Di sini Tersedia 1-3 tahun Sampai 10 tahun Yang ke atas Jika kita sesuai Yang mana Kita isi saja Lanjut ke tingkat Pendapatan Nah Disini Sebagai contoh Bisa dipak kebawah Atau Lebih dari 5 Bisa kita Input disini Lanjut ke Tanggal penggajian Nah Tanggal gajian Kita juga Pastikan Harus di input Gisah Agar lebih Detail lagi Kapan waktu Gajian kita Segera mereka Tahu Apakah benar Kita Bisa membayar Lagi ke informasi Kontak Informasi kontak Disini terdapat Dua tipe Kita harus meng input Hubungan kontaknya Dari ayah Ibu Pasangan Lanjut ke Yang kedua Sama juga Gisah Disini bisa kita Klik Nama pendana Siapa Sebagai contoh Ayah kita Tony Dan Isikan nomor kita Disini Sebagai contoh Ibu Ibu Contohnya Dan Jika sudah Lanjut Kita isi Disini Oke Jika sudah Lanjut ke Seyakin Jika yakin Maka otomatis Sudah Terdapat Icon Centang Seperti ini Lanjut ke Informasi Kartu Bank Kartu Bank Ini Banyak Sekali Dari Bank Beri Mandiri Permata Dan Bank Indo Lainnya Sebagai contoh Kita isi Lanjut ke Nomor Rekening Ini Jika sudah Sini Kita harus Isi Nomor Kartu Lagi Kita Copy Saja Nomor Telepon Kita Disini Kita Input Ponsel Kita 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 Yakin Dan Langsung Saja Bisa Nanti Keselan Lanjut Verifikasi Resmi Ini Adalah Kita Input NPP WPJS Facebook IG Dan Nomor Nomor Kita Isya Oke Seperti Biasa Jika Sudah Semua Pastikan Sudah Benar Inisianya Dan Sedetal Detalnya Jadi Seperti Itu Jika Sudah Semua Silahkan Saja Kalian Ajukan Lanjutkan Ajukan Disarankan Untuk Pengajuannya Di Jam Jam Kerja Dari Jam 7 Pagi Sampai Jam 4 Sore Biasanya Itulah Jam Jam Kerja Biasanya Pun Di ACC Disarankan Untuk Jam 12 Jangan Dulu Biasa Nah Jika Masih Seperti Itu Kalian Bisa Mencoba Pond Jika Tidak CC Masalah Kalian Bisa Direset Rata Ataupun Ganti Nomor Jika Sudah Melakukan Pinjaman Sebelumnya Seperti Itu Sekian Dulu Assalamualaikum 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 Jika